Intro Anak kembali bersama kami di Breaking News Pemirsa Dan saat ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan dengan dosen Fakultas Hukum UII Dr. Muzakir Pak Muzakir kita akan melanjutkan dialog yang tadi Ini soal Ibu Putri yang sudah jadi tersangka namun tidak ditahan Bagaimana menurut Anda? Ya memang posisi orang yang terperiksa dan kemudian dijadikan tersangka itu bisa ditahan dan tidak bisa ditahan Kalau ditahan itu prinsipnya adalah pertama ancaman pidananya minimum 5 tahun Yang kedua adalah tidak merusak barang bukti Apapun yang lain-lainnya termasuk singkatnya adalah obstruction of justice Itu yang kedua Yang ketiganya itu adalah dia tidak melahirkan diri Dan yang keempatnya adalah tidak mengulangi tindak pidana Jadi kalau disingkat itu seperti itu Nah tapi ini semuanya kan ukuran objektifnya cuma 5 tahun tadi gitu ya Jadi ukuran selebihnya itu ya ukuran subjektif bisa di objektifisir ya Jadi tergantung penilaian penyidik ya Nah yang menjadi masalah adalah Tujuan penyidikan itu untuk menahan itu artinya harus mempercepat proses ya Sewaktu-waktu dipanggil sudah ada tersangka itu ada dalam tahanan Jadi kalau bahasa hukum saya itu selalu mengatakan begini Ditahan dulu, diproses cepat, kemudian setelah selesai berkas itu dikeluarkan juga gak apa-apa gitu Karena kesapat menahan itu tujuannya mempercepat proses gitu Jadi kalau sewaktu diputuhkan gak perlu panggil tiga hari kemudian dan setelahnya Tidak perlu panggilannya hanya dalam ruang tahanan gitu Tapi ini kan kemarin ada indikasi sakit ya Terus kemudian baru diperiksa hari ini Nah keputusan bahwa ada sakit Yang kadang-kadang ada unsur kemanusiaannya Mungkin bisa kita cek misalnya Ada punya anak kecil Terus kemudian sakit-sakitan dan sebagainya Itu kadang-kadang jadi pertimbangan juga Tetapi yang paling penting harus dicermati dalam konteks ini adalah Ibu putri ini selalu mengatakan bahwa jadi korban, jadi korban Terus padahal laporannya sudah ditolak Dan yang kedua adalah mengadu kemana-mana Semuanya negatif semua gitu Nah maksud saya itu teknik itu sebagai apa Kalau tadi pada bagian awal tadi sudah saya sampaikan Kalau itu teknik dia adalah Bagian daripada tindak pidana obstruction of justice Mengapurkan proses peradilan itu Ya menurut saya itu bagian daripada Apa yang disebut sebagai penghilangan barang bukti atau alat bukti Jadi artinya alasan untuk menahan Dari sisi hukum instrumen objektifnya Sebagian sudah terpenuhi juga Tapi tadi balik lagi prinsip kemanusiaan dan sebagainya itu Tapi juga harus dihubungkan dengan teknik atau prinsip equality before the law Saya masih ingat Ibu Wanggi dulu anggota DPR Mau punya anak kecil, yatim lagi Yatim lagi Itu pun ditahan beliau Jadi ini kenapa ini kan Dia orang tuanya ada semuanya Kenapa gak ditahan gitu ya Ya kalau gak bisa ditahan di ruang tahanan ya Bisa ditahan di rumah Prinsipnya status itu penting Agar supaya tidak melarikan diri Tidak pergi kemana Karena kalau itu status tersangka Boleh pergi kemana-mana gak menjadi masalah Orang jadi tersangka bisa 5 tahun Pernah ada Dia juga kemana-mana gitu Tapi kalau dia ditahan di rumah itu gak boleh kemana-mana Setiap keluar rumah Dia harus ada izin dari penyidik gitu Nah mestinya itu Kalau misalnya pertimbangan-pertimbangan ada sakit dan sebagainya Tergantung pada penilaian penyidik Kalau penilaian penyidik misalnya Oh ini sakit ya Bisa ditahan di rumah sakit juga gak menjadi masalah Menjadi pengamatan atau dalam penguasaan Atau dalam pengawasan oleh penyidik juga boleh gitu Jadi penyidik yang harus bidaksana dalam menggunakan kewenangan ini Yang paling penting adalah Equality di rumah Jadi semua orang diperlakukan yang sama Mengingat ini kejahatannya adalah kejahatan Sangat berat Yang dalam pasal KUHP Salah satu diantaranya disitu Yang diancam dengan pidana mati Itu artinya pidana mati itu bukan sebagai Bisa dijatuhkan, bisa tidak dijatuhkan Dalam teori keadilan hukum pidana Nah ancaman pidana mati itu adalah bagian ancaman pidana yang terberat Yang menunjukkan bahwa kejahatan itu kejahatan berat Nah kejahatan yang sangat berat dengan mati Masa gak ditahan Jadi nanti akan ada presiden yang lain tadi Orang lain lagi Orang yang membunuh Terlibat dalam pembunuhan bisa juga tidak ditahan Tapi dalam prakteknya apa? Menghina aja ditahanin semua Jadi menghina itu gak ada Luka-luka itu gak ada apa cuma ucapan-ucapan itu Itu pun ditahan semuanya Jadi ini sesuatu yang berat sekali Dan itu yang dimatikan itu adalah Anggota kepolisian Republik Indonesia Aset negara Bahkan dia dididik dan sebagainya Tiba ujungnya dimatikan seperti itu Saya kira itu sebagai faktor yang memberatkan Meskipun alasan untuk dilakukan pembatasan kebebasan Saya kira punya alasan lah Itu sebenarnya tergantung pada kemenangan penyidik Baik termasuk dengan pengamanan begitu Pak Kalau kita lihat tadi kita melihat ada di Kita melihat di lokasi ya Pak rumahnya Ibu Putri di Jalan Sakuling itu juga tidak ada Pengamanan khusus begitu Dari kepolisian di depan rumah begitu Ya itu lagi balik lagi Statusnya dia gak ditahan Kalau diawasi ya Diawasi kalau lengah juga gak bisa Dia papakan kan gitu Tapi kalau ditahan di rumah Dia keluar rumah Itu bisa ditangkap gitu Kalau ditahan misalnya saja di rumah sakit Karena sakit Ya keluar rumah sakit harus izin gitu Jadi kalau tidak ya Ditangkap Karena dia melarikan diri dari tahanan gitu Baik berarti mungkin saja bahwa Ibu Putri ini bisa jadi tahanan rumah begitu ya Pak Terkait dengan Istilah bahasanya tahanan yang bijaksana Sesuai dengan problem yang dihadapi oleh tersangka Tersangka Baik Lalu soal banding yang diajukan oleh Bapak Verdi Sambo Menurut Anda seperti apa? Nah ini urusan banding itu menarik ya Karena urusan yang pertama sudah DOP Yang dinyatakan bahwa Dia terbukti melanggar kode etik Dan hukumannya adalah Direkomendasi agar diberhentikan Tidak dengan hormatia Saya kira Dari sisi banding Itu apa ya Pertama itu sudah ada bukti bahwa dia Secara implisit mengakui Secara implisit mengakui Bahwa Ada terjadi pelanggaran kode etik Secara implisit ya Jadi itu sudah secara bukti faktualnya Oleh pihak pemeriksa kode etik Saya kira Sangat sempurna ya Sekian puluh orang yang diperiksa Nampaknya positif bahwa itu adalah Sebagai pelanggaran kode etik Jadi mungkin andai kata banding sekalipun Ya mungkin putusannya akan sama Mungkin bisa tidak sama Terlepas dari itu semua Kan yang menjatuhkan putusan akhir Itu kan level yang Pimpinan yang tertinggi Kapolri atau Presiden Tergantung pada kepangkatannya itu Jadi Kapolri atau Presiden Bisa mempertimbangkan Rekomendasi dari Dewan Kehormatannya Atau Masjidis Pemeriksa Profesi itu Kode etik profesi itu Bisa juga tidak Tapi yang paling itian tentu saja Rekomendasi dari Dewan Etik tadi Baik Lalu terkait dengan Rekonstruksi yang akan dilakukan Pekan depan Menurut Anda Pak Muzakir Apakah nanti di rekonstruksi itu Akan terlihat jelas semuanya Nah ini rekonstruksi Ini menjadi menarik ya Sekarang itu Istilah yang Baru ini Rekonstruksi ya Rekonstruksi ini Reka ulang ya Asalkan penyidikannya lengkap Ya Penyidikan lengkap Semuanya lengkap Rekonstruksi akan memberi terang ya Di tengah-tengah rekonstruksi itu Penyidik akan bertanya lagi Tadi begini Konstruksinya begini Kok tadi ucapannya kok Tidak sama dengan disini Akan dicek gitu Jadi ada bisa Klarifikasi kembali Kalau misalnya Ada proses yang Tulisan yang Atau Hasil sindikan itu Tidak benar Misalnya gitu Tolong harus Mana yang benar Karena dari Rekonstruksi itu Akan lahir nanti Novum Atau Seistilahnya Bukti Bukti baru Atau bukti tambahan Dari proses penyidikan itu Yang kurang Clear Kurang jelas Akan diberjelasin Akan diberjelasin Ini termasuk Kejelasan nanti Peran Ibu Putri Dimana Kalau peran-peran yang lain Sudah ketahuan ya Disitu bahwa Yang satu eskutor Yang satu begini Yang satu menyaksikan Yang satu Mendukung Dan sebagainya Tapi ini Bukti ada dimana Jadi kalau nanti Tidak cocok Jadi itu akan Dimulai Diklarifikasi Diklarifikasi Oleh penyidik Akan disimpulkan kembali Dan kalau itu kurang Dalam proses penyidikan Nanti akan ditambahkan Agar supaya Keterangan itu Menjadi Lengkap Sesuai dengan Gelar Sesuai dengan Rekonstruksi itu Baik Baik Terima kasih Pak Muzakir Telah bergabung Bersama kami Di Breaking News Semoga Kita berharap Bahwa kasus ini Akan jelas Dan selesai Begitu ya Pak Dengan cepat Kita berharap Karena ini perkara Apidana Semoga penyidik Bisa berhasil Untuk menemukan Kebenaran material Agar supaya Nanti di pengadilan Hakim bisa menemukan Kebenaran material Dan kebenaran Hakiki Demi tegaknya Hukum dan keadilan Baik Amin Amin Terima kasih Dr. Muzakir Dosen Fakultas Hukum UII Selamat malam Selamat malam Terima kasih